Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kompas Dewata dan berikut ini Anda menyaksikan segmen Rumah Pilkada. Sejumlah partai politik di Provinsi Bali mendaftarkan calon anggota legislatif 2019 selasa siang. Dari 16 partai politik peserta pemilu 2019, 7 partai telah mendaftarkan diri, 4 partai baru mengkonfirmasi waktu pendaftaran, dan 5 partai belum memberi konfirmasi pendaftaran ke KPU Provinsi Bali. Hari terakhir pendaftaran sejumlah partai politik telah mendaftarkan calon anggota legislatif periode 2019-2024 ke KPU Provinsi Bali. Pada selasa siang baru Partai Demokrat Hanura dan Gerindra yang mendaftarkan calon anggotanya. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Imade Mudarte mengatakan partainya mendaftarkan 55 nama calon anggota legislatif untuk 9 daerah pemilih di Provinsi Bali. Dari 8 nama besar yang diikutkan, 7 diantaranya merupakan inkamben yang maju melalui Partai Demokrat. Kami berharap perolehan suara ini meningkat dari 15 persen di tahun 2014 kemarin, sebentar menjadi 20 persen. Artinya ada penambahan 3 kursi. Dan itu menurut hitungan kami sangat potensial dan sangat dimungkinkan. Sehingga kalau kami Demokrat bisa peroleh suara 20 persen setara dengan 11 kursi, Partai Demokrat pada Pilgub 2023 bisa mengandungkan pasangan calon sendiri. Sementara itu menurut Ketua KPU Provinsi Bali, dari 16 parpol peserta pemilu 2019, sejauh ini baru 7 partai yang telah mendaftarkan. Yakni PDI Perjuangan, Partai Solidaritas Indonesia, Nasdem, Demokrat, Perindo, Gerindra, dan Hanura. Selain ke-7 parpol tersebut, 4 partai politik telah mengkonfirmasi waktu pendaftaran ke KPU Provinsi Bali, yakni Golkar, PKS, PAN, dan Garuda. Sementara itu 5 partai sisanya seperti PBB, PKB, PPP, PKPI, dan Berkarya masih belum memberikan konfirmasi waktu pendaftaran. Jadi dari 16 partai politik yang ada di Provinsi Bali, baru 5 partai politik yang mendaftar sampai siang ini. Nah sejumlah partai politik sudah mengkonfirmasi ke kami bahwa siang sampai malam ini mereka akan mendaftar. Tapi ada beberapa partai yang memang belum ya. Oleh karena itu kami terus berkoordinasi untuk memastikan mereka mendaftar tepat waktu. Sebab sesuai dengan ketentuan, jika nanti mereka datang terlambat, pendaftarannya terlambat, tentu KPU tidak bisa menerima pendaftaran dari partai politik yang bersangkutan. Meski demikian, KPU Provinsi Bali masih akan terus menunggu partai politik untuk mendaftarkan calon anggota legislatif mereka hingga selasa pukul 24.00 Wita. Ananda Bagus, Kompas Dewata Pendaftaran bakal calon legislatif juga dilaksanakan di tingkat kabupaten. Dua hari menjelang penutupan pengajuan daftar bakal calon legislatif ke KPU Bruleleng, partai politik justru baru melakukan pengajuan ke KPU Bruleleng, dan Perindo Bruleleng menjadi partai politik pertama yang melakukan pendaftaran. Tahapan pemilihan legislatif tahun 2019 saat ini memasuki tahapan pengajuan daftar calon legislatif. Pengajuan daftar calon dibuka dari tanggal 4 Juli hingga 17 Juli 2018. Partai politik yang ada di Bruleleng baru mulai melakukan pengajuan daftar calon legislatif pada Hamin II menjelang penutupan masa pengajuan daftar calon. Partai Persatuan Indonesia, Perindo Kabupaten Bruleleng, menjadi partai pertama di Bruleleng yang menyerahkan daftar calon legislatif ke KPU Bruleleng. Proses pengecekan persyaratan dilakukan hampir selama satu jam. Pengecekan ini dilakukan sesuai dengan yang telah diisi pada sistem pencalonan atau silon. Karena kita dari DPP, kebetulan juga pada hari ini, yaitu melaksanakan proses pendaftaran ke KPU Pusat. Itu alasan kita. Jadi bersamaan dengan DPP. Berarti pendaftaran ini serentak dilaksanakan? Tidak berarti pendaftaran ini kita mengikuti proses dari dapetan BP bahwa pada hari ini dari BP mendaftarkan DPR RI ke KPU Pusat. Begitu juga untuk ke bawah? Untuk di sini. Jamnya juga sama. Kita di sana jam 10, di sini kita jam 11. Apa masalahnya? Dari sistemnya sering eror. Makanya keterlambatan kita. Mungkin rencana kita sih pada tanggal kita sih pendaftarannya lebih. Kalau nasalahan dari tanggal 12. Makanya karena ada sistem yang kurang bagus, makanya kita tungkari ya. Padahal kita pertama di Buleleng bisa mendaftar pada hari ini. DPD Perindo Buleleng menyerahkan 45 nama calon legislatif dengan 17 calon perempuan dan 28 calon laki-laki sesuai dengan aturan pemilihan legislatif yang setiap partai harus memenuhi sekurang-kurangnya 30 persen perwakilan perempuan dalam pencalonan. Hamin dua, baru partai Perindo yang daftar, daftar nama calon ke KPU Buleleng. Kita sudah lakukan pemeriksaan administrasi dari syarat pencalonan, yaitu dokumen surat pencalonan, daftar nama bakal calon perdampil, surat pernyataan dari partai bahwa sudah melalui proses seleksi, dan partai integritas sudah lengkap dan sah. Jadi dokumennya kita terima. Kemudian syarat bakal calonnya, baik itu misalnya lampiran rupa hijasah, KTP, data keterangan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, surat keterangan pengadilan, dan sebagainya nanti akan diverifikasi keapsahannya. Dari segi sistem tidak ada persoalan, jadi buktinya mereka bisa upload data di silon, kemudian submit, dan bisa daftar ke KPU. Jadi saya pikir karena persoalan-persoalan pelengkapan administrasi dan dinamika internal saja yang menyebabkan partai politik memilih hari-hari terakhir untuk daftar ke KPU. Pada Hamin 2 akhir masa pengajuan daftar calon legislatif, parpol yang telah berkomunikasi dengan KPU Buleleng yang akan melakukan penyerahan daftar calon adalah PDI Perjuangan dan Nasdem. Kardiana Rayana, Kompas Dewata Sementara di Kabupaten Kelungkung, dua hari menjelang penutupan pendaftaran, sejumlah partai baru juga ikut menjadi peserta pemilu 2019 mendatang. Salah satunya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Partai yang disebut sebagai partainya anak muda ini optimis bisa meraup suara dan bisa mendapatkan kursi di DPRD Kelungkung. Walaupun hanya datang dengan segelintir bakal calon legislatif atau bacaleg, Partai PSI di Kabupaten Kelungkung, Bali ini mengaku optimis, bisa meraup suara, dan bisa mendapatkan kursi di DPRD Kelungkung pada pemilu yang sedianya digelar 17 April 2019 nanti. Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai PSI Kelungkung, Wayan Topik Nusa Putra mengaku tidak kesulitan untuk memenuhi persyaratan untuk bisa mendapatkan bacaleg 100% penuh plus 30% kuota perempuan. Hal ini diyakini pembentukan caleg sudah dilakukan sejak PSI masuk ke Kelungkung dengan angan-angan anti-korupsi dan menyebut diri sebagai partainya anak muda. Selain kecakapan dan kemampuan diadat, para bakal caleg Partai PSI ini juga diwajibkan memiliki public speaking yang mumpuni, sehingga jika terpilih nanti bisa bersuara mewakili suara rakyat di gedung Dewan. Ada ketentuan khusus enggak para caleg yang dipilih? Pasti, yang pasti satu itu adalah seperti komitmen kami itu adalah anti-korupsi, karena jelas itu undang-undangnya sudah melarang, itu yang kedua adalah beberapa kriteria yang kami inginkan adalah mereka bisa bertarung nanti di sana, itu mereka adalah public speaking, sehingga memang benar-benar bisa membawa aspirasi masyarakat nanti di gedung Dewan. Nanti ada target enggak, target suara? Target kami, enggak muluk-muluk sih. Satu dapil, satu kursi. Sementara Ketua KPUD Kelungkung, Made Karyade mengatakan, pendaftaran bakal calon legislatif di Kabupaten Kelungkung ini telah dimulai sejak tanggal 4 Juli 2018. Proses pendaftaran dari tanggal 4 sampai tanggal 17 nanti, itu baru satu partai politik yang mendaftar, yaitu Gerindra kemarin. Dan hari ini memang direncanakan dari hasil koordinasi kami dengan partai-partai politik, ada 5 partai yang seharusnya sekarang mendaftar. Pertama ada PDI Perjuangan, Golkar, Perindo, Nasidam, dan PSI. Untuk di Kabupaten Kelungkung, DPRD saat ini dikuasai oleh partai Gerindra dengan 8 kursi, kemudian disusul PDIP dengan 7 kursi, Hanura 5 kursi, Golkar 4 kursi, dan disusul partai lainnya seperti Nasdem dan PKPI. Budi Krista, Kompas Dewata Sampah plastik di Bali kian mengkhawatirkan. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut tetaplah di Kompas Dewata. Terima kasih. 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 Terima kasih.